What's up Sobat My Tech Audio, kembali bersama saya Ivan lagi, dan yes, ini adalah penerus dari seri speaker yang saya review di video sebelumnya, ini adalah Sony SRS XB23 teman-teman, yang baru dirilis bulan Juli ini di Indonesia. Jadi teman-teman bisa dapetin speaker ini di Sony official online store di berbagai marketplace, atau udah banyak kok yang jual speaker ini, dan dijual dengan harga resmi 1,799 alias 1,8 juta rupiah teman-teman. Untuk kelengkapannya sendiri, di dalam box teman-teman akan mendapatkan ya standar lah, ada unit speaker, lalu ada buku panduan, kartu garansi, dan juga ada kabel charging yang sudah type C teman-teman, jadi sudah nggak micro USB lagi. Dan seperti biasa, tidak ada AC adapter disini. Beberapa opsi ini pembelian akan saya catumkan di deskripsi di bawah video, untuk kalian cek sendiri nanti teman-teman. Ah, akhirnya dapet juga nih produk. Eh, berarti Sony SRS XB22 lo, boleh gue ambil dong ya? Kan udah nggak pake lagi berarti? No, 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 no. Gue nggak akan kasih dulu. Pelit lo. Karena, gimana ya ngomongnya? Sebenernya saya juga agak berat ngelepas Sony SRS XB22 ini. Karena XB23 ini, meskipun in some area dia upgrade, nice upgrade banget dari SRS XB22, namun di beberapa area lain, saya merasa malah kayak ada yang downgrade dari SRS XB22. Well, nanti kita akan lihat apa yang menjadi upgrade dan apa yang menjadi downgrade di Sony SRS XB23 ini, teman-teman. Kalau gitu, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja. Dilihat dari build quality dan build materialnya sendiri, kita bisa lihat ya, Sony SRS XB23 ini terlihat cukup berbeda bila dibandingkan Sony SRS XB22 ini. Yang satu jelas-jelas orientasinya dia vertikal, yang satu XB22 ini yang lama, orientasinya dia horizontal. Lalu di XB23 ini kita lihat sekitar 80-85% permukaannya dilapisin material semacam fabric, kain fabric. Sisanya lagi 10-15%nya dilapisin oleh material semacam plastik fiber nih di sini, teman-teman. Lalu di bagian atas dan bawah kita lihat di sini ada passive radiator, ya, ini passive radiator untuk mendukung performa base dari Sony SRS XB23 ini. Di Sony SRS XB23 ini kita sudah tidak menjumpai lagi ada LED yang menyala seperti di Sony SRS XB22. Padahal, this feature is still nice to have lah ya, meskipun nggak semua orang pakai. Lalu kita lihat ada lubang juga di sini untuk gantungan, jadi disediain gantungan juga. Kalau mau gantung speaker ini, pokoknya jangan gantung pasangan aja ya, guys. Gantung speaker boleh, gantung pasangan jangan. Asik. Lalu di sini ada celah-celah juga, kayaknya juga buat opsi untuk menempatkan tali gantungan di sini. Lalu berpindah ke bagian belakangnya ini, kita lihat ada beberapa tombol yang tersusun rapi, teman-teman di sini. Mulai dari tombol charge, tombol bluetooth, tombol pairing, lalu tombol pause, lalu tombol plus minus, dan juga tombol battery. Battery ini fungsinya untuk mengasih kita informasi ya, teman-teman, level baterai dari speaker ini. Nih, misal. Lalu di sini ada tombol party ini, setara dengan tombol WPC, kalau teman-teman tahu di seri Sony SRS XB22. WPC ini wireless party chain yang memungkinkan teman-teman untuk mempairingkan speaker ini hingga maksimal 100 speaker Sony yang compatible untuk memainkan musik secara bersamaan dan menciptakan volume suara yang lebih gede, jadi bakal lebih rame aja. Lalu ada stereo pairing ini untuk mempairingkan speaker Sony SRS XB23 ini dengan sesama SRS XB23 lainnya untuk memainkan musik secara stereo. Jadi kalau yang party tadi itu, dia nggak secara stereo, dia cuma memainkan musik secara bersamaan aja, sedangkan yang stereo pairing ini dia memainkan musik secara stereo. Nah, di sini tombol-tombolnya terlihat lebih rapi ya, teman-teman, dibandingkan di SRS XB22. Kalau di SRS XB22 ini, dia masih terpisah di dua area. Yang satu, area di sini, tapi yang sebagian besar yang lain ada di balik seal atau flap ini. Jadi seperti tombol baterai, tombol WPC, tombol stereo pairing, itu semuanya ada di dalam water resistant flap ini. Jadi agak susah aja aksesnya. Lalu di bagian bawahnya ini ada USB Type-C yang sudah upgrade dari micro USB yang ada di XB22. Yes, finally USB Type-C di sini. Ah, what took you so long, Sony? Cara desainnya sendiri, overall, ada plus ada minusnya sih, teman-teman. Secara positifnya, saya rasa SRS XB23 ini lebih rak, terasa lebih keras, lebih kokoh aja dibandingkan SRS XB22. Yang mana sebagian besar materialnya masih menggunakan rubber made. Yang mana rubber made ini, meskipun dia kokoh, tapi termasuk masih agak lunak gitu ya, teman-teman ya. Nggak serak soundnya SRS XB23. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, bisa dilihat lebih besar ya. Jauh lebih besar daripada SRS XB22. Baik secara panjang maupun secara diameternya di sini. Jadi ini mungkin kalau teman-teman biasa membawa speaker-speaker ini di dalam tas, SRS XB23 bakal terasa sedikit agak nyesek di tas kalian daripada SRS XB22 ini. Sama halnya dengan pendahulunya, Sony SRS XB23 ini juga telah tersertifikasi IP67 rating. Yang berarti, speaker ini tahan terhadap cipratan debu dan air, bahkan untuk ditenggelamkan hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Selain itu, speaker juga mengapung ketika jatuh di permukaan air, sehingga akan sedikit memberikan rasa aman ke kita, bila katakanlah nggak sengaja speaker jatuh ke kolam gitu, misalkan. Selain water resistant, speaker juga telah shockproof. Ini diklaim oleh Sony sendiri di website-nya, sehingga memberikan sedikit rasa aman ke kita, bila kita nggak sengaja misal menjatuhkan speaker ini. Untuk ketahanan baterainya sendiri, Sony mengklaim speaker ini mampu bertahan memainkan musik hingga 10 jam, sorry, 12 jam non-stop. Sedangkan berdasarkan hasil tes yang saya lakukan, ketika saya pakai speaker ini untuk memutar musik dengan volume 50% di mode extra bass, saya mendapatkan hasil 11 jam 50 menit. Dan ini tanpa adanya fenomena atau penyakitnya Sony, penyakitnya speaker-speaker Sony di edisi sebelumnya, di mana volume speaker berkurang sekitar 20% gitu sebelum baterai mati. Fortunately, di speaker ini nggak ada fenomena-fenomena seperti itu. Poin plus lainnya, baik di XB23 maupun di XB22 ini, kalian bisa menggunakan speaker ini bahkan ketika dalam keadaan di charge. Jadi ketika di charge, speaker masih bisa digunakan. Untuk konektivitasnya sendiri, speaker ini telah diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0, which is a nice upgrade dari Bluetooth 4.2. Namun, ketika saya tes di kenyataannya, ketika saya tes jarak linear maksimum antara speaker dengan source audio di tempat terbuka, saya hanya mendapatkan hasil jarak terjauh sebesar 55 meter, teman-teman. Di mana ini nggak jauh beda sih dengan hasil dari Sony SRS XB22, teman-teman. Padahal, sebagai perbandingan, speaker saya yang lain yang punya Bluetooth 5.0 seperti lainnya S805, mampu memberikan range hingga 70 meter, bahkan sampai 80 meter, teman-teman, di tempat terbuka. Secara overall konektivitasnya sendiri, ada dua fitur di XB22 yang sudah tidak kita jumpai lagi di XB23, yakni NFC dan 3.5mm jack, teman-teman. Yes, tidak ada 3.5mm jack di speaker ini. Aneh aja sih. Saya pelan-pelan bisa menerima hilangnya 3.5mm jack dari handphone. Ehm, Apple. Tapi ini speaker. Why? Cukup disayangkan aja sih. Karena sekarang berarti opsi konektivitasnya tinggal tersisa Bluetooth semata. Lalu untuk kemampuan koneksinya sendiri, speaker ini mampu dikoneksikan dengan hingga 8 perangkat yang bersamaan. Sama seperti Sony SRS XB22, teman-teman. Namun, sama seperti XB22 juga, hanya dapat memutar musik dari satu source audio saja di saat yang bersamaan. Streaming video baik di YouTube maupun di Netflix aman-aman aja, saya nggak mengalami ada delay atau lag latency sama sekali. Baik di Samsung Galaxy Note 9 saya dengan Android 10, maupun di iPad saya yang sudah diupdate ke iPadOS. So, I highly recommend this untuk kalian yang suka nonton video atau yang suka video streaming dengan menggunakan Bluetooth speaker, teman-teman. Sama seperti para pendahulu-pendahulunya, XB23 ini juga telah mensupport 3 kodek audio Bluetooth. Yakni ada SVC, AAC, dan yang paling tingginya ada LDAC di sini. Bagi teman-teman yang belum tahu, LDAC adalah kodek yang dibuat oleh Sony dan mampu melakukan transfer data hingga maksimum 990 kbps kecepatannya. Which is tertinggi dibandingkan kodek-kodek lain yang ada saat ini, teman-teman. So, bagi kalian yang memiliki perangkat Android 8 atau Android Oreo ke atas, kalian bisa pakai fitur LDAC ini. Dan ini juga bakal lumayan helpful buat kalian yang memiliki high-rise audio, high-rise music, atau kalian yang berlangganan high-rise music streaming services seperti Amazon Music HD atau Tidal. SRS XB23 ini juga telah diperlengkapi dengan built-in microphone, teman-teman. Jadi, untuk call quality testnya, call quality sample-nya kurang lebih seperti berikut. Ya, tes 1, 2, 3, tes. Jadi, ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan microphone dari HP saya. Tes 1, 2, 3. Sebentar lagi kita akan pindah ke speaker Sony SRS XB23. Ya, tes 1, 2, 3, tes. Jadi, ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan microphone dari Sony SRS XB23. Ya, sebagai catatan, lawan bicara saya di call kali ini mengatakan kalau ketika saya menggunakan speaker SRS XB23 ini, suara saya terdengar seperti boxy, seperti ada gemanya gitu, seperti robotik gitu, teman-teman. Bagaimana menurut kalian kuatasi microphone dari speaker ini? Nanti komen di bagian bawah ya, guys. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya bagi kalian yang punya earphone atau headphone, silakan dipakai, teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan audio sample dari Sony SRS XB23 ini. Sebagai perbandingan, sebagai comparison aja, saya masukkan juga Sony SRS XB22. Agar kalian bisa tahu mungkin kalau ada improvement atau perbedaan apa yang dibawa Sony di seri yang baru ini. Make sure juga teman-teman untuk mohon bantuannya untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe bila teman-teman berkenan. Karena setiap support kalian sungguh berarti buat keberlangsungan channel ini, teman-teman. Thank you, everyone. Oke, teman-teman. Kalau gitu, silakan mendengarkan audio sample berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang semakin forward, vokal yang lebih mengarah ke depan ini, membuat suasana musik, membuat vokal itu jadi terdengar lebih live aja. Sedangkan, vokal keluaran XB-23 ini nggak terpendam dengan frekuensi lainnya, namun dia cenderung balance dengan instrumen maupun frekuensi-frekuensi lainnya. High frekuensinya pun mengalami peningkatan bila dibandingkan XB-22 di mana suara high frekuensi seperti snare, cymbal, bunyi S dan Cs terdengar refined, lebih detail dan lebih keluar bunyinya secara overall bila dibandingkan XB-22 bila dibandingkan satu sama lain konsonan vokal wanita suara tinggi seperti S dan C itu terdengar lebih sedikit lebih kasar di XB-22 dibandingkan XB-23 di mana di XB-23 ini selain detailnya lebih oke namun konsonan suara S dan C itu terdengar lebih halus aja di telinga selain itu improvement lainnya dalam hal bunyi snare maupun cymbal bunyi snare maupun cymbal di XB-22 di beberapa lagu saya notice sedikit terpendam oleh vokalnya bila dibandingkan Sony SRS XB-23 ini teman-teman karena suara snare dan cymbal dari Sony SRS XB-23 ini cenderung sedikit lebih balance dengan vokal maupun low frekuensinya dan terdengar lebih rapi overall untuk soundstage practically hampir gak ada ya teman-teman untuk stereo separationnya mungkin sometimes terdengar antara atas dan bawah teman-teman ya kalau kalian gak tau speaker ini punya dual driver di bagian atas dan bawah namun in real life-nya sendiri stereo separationnya gak begitu terdengar teman-teman jadi don't expect too much juga disini sudah gak ada live sound fitur yang sebelumnya ada di XB-22 karena mungkin saya rasa Sony nyadar sih Sony nge-remove fitur tersebut dari XB-23 karena memang kayaknya gak begitu ngasih efek yang berarti ke performa dari XB-23 ini dan mungkin efeknya itu baru berasa di speaker yang lebih besar seperti di XB-33 atau XB-43 yang tahun ini masih membawa fitur live sound tersebut so overall untuk mengerangkum semua video yang cukup panjang ini di akhir video ini saya akan menjawab pertanyaan sebagian besar dari kalian katakanlah kita punya budget 1,2 sampai 1,8 juta rupiah ini untuk membeli bluetooth speaker dari Sony mana nih yang enaknya dipilih Sony XR-SXB-23 dengan spek-spek yang terbaru dengan update yang terbaru juga atau mending hemat 600 ribu rupiah dan ambil produk tahun lalu yakni Sony XR-SXB-22 yang harganya sekarang di angka 1,2 juta rupiah teman-teman well kalau jawaban saya pribadi saya mungkin akan lebih condong untuk ambil Sony XR-SXB-22 itu dan hemat 600 ribu rupiah teman-teman karena well alasan utamanya karena saya cukup mentingin value for money saya mungkin agak hitung-hitungan juga dalam hal beli speaker seperti ini dan mungkin karena agak pelit juga ya seperti yang digambarkan di dialog di awal terlebih tadi tapi memang karena saya rasa speaker Sony XR-SXB-23 ini tidak membawa upgrade yang signifikan selain audionya dibandingkan XB-22 ya mungkin bluetooth ya bluetooth 5.0 udahan ya lalu ada USB Type-C namun selain dari itu tidak ada upgrade yang signifikan di area lainnya teman-teman bila dibandingkan XB-22 malah di beberapa area ada beberapa fitur yang dihilangkan dari Sony XR-SXB-22 ini seperti LED 3.5mm jack NFC dan live sound oke saya akuin deh NFC bukan faktor yang penting-penting banget karena kualitas pairing bluetooth di masa-masa sekarang ini sudah jauh lebih bagus sehingga dia gak perlu NFC lagi lah ya pairing dengan bluetooth sudah jauh meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini namun beda halnya dengan LED atau fitur party booster yang menurut saya tetap aja kayak nice to have that gitu loh kalau kalian belum tahu party booster itu seperti apa ini mungkin saya juga lupa demoin ya di video XB-22 ini kalian bisa tambahkan perkusi atau drum atau apapun meskipun mungkin gak semua orang pakai dan cenderung cimiki namun ini kayak menurut saya pribadi tetap lucu aja sih fun aja buat dicoba buat dipakai gitu loh dan belum lagi volume audio output dari XB-22 ini sekitar 10% lebih kenceng bila dibandingkan volume audio XB-23 ini at least for now ya namun saya paham kok teman-teman bahwa setiap orang punya preference yang berbeda-beda kalau kalian mau call test audio yang the best atau better gitu lalu juga dengan spek bluetooth yang terbaru udah bluetooth 5.0 lalu chargingnya sudah menggunakan USB Type-C maka just go ahead and buy XB-23 teman-teman tetep aja secara audionya Sony SRS XB-23 ini merupakan upgrade yang oke banget dari XB-22 so teman-teman kira-kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini sudah cukup panjang juga videonya sorry for that hopefully review kali ini bisa bantu jadi referensi kalian follow saya juga teman-teman di Instagram MyTechAudio dan juga jangan lupa untuk aktifin notification bell di bawah video ini karena hanya dengan cara-cara demikian kalian bisa tahu update apa tentang video-video berikutnya yang akan datang di channel ini thank you everyone see you soon guys take care bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati